Halo Sobat Masa, balik lagi sama gue, Aven Nah di film kali ini gue akan membahas Jandara The Beginning adalah film yang dirilis di Thailand pada tahun 2012 Dengan mengusung genre drama erotis, film ini nyeritain kisah seorang anak yang tumbuh di keluarga terpandang Namun hidupnya penuh dengan kepedihan Sampai akhirnya seorang tante mantap datang dan membangkitkan gairahnya Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Gue Aven, selamat datang di Lini Masa Dimulai dengan seorang kakek yang sedang memandangi album fotonya saat masih muda Ia adalah Jand si peperan utamanya Setelah itu ia pun mengingat kejadian di tahun 1915 Pada malam itu, seorang bayi dari keturunan bangsawan telah dilahirkan Walaupun bayinya selamat, tapi sayang ibunya gak bernasib beruntung Sang ibu yang bernama Dara pun harus meregang nyawanya setelah si bayi terlahir Kejadian itu pun ngebuat si ayah yang bernama Wisnan marah besar Awalnya dia mau ngebunuh anak yang dianggap siat itu Namun ibunya berhasil memenangkannya Setelah itu Wisnan pun malah menguntuk anaknya sendiri di tengah guluran hujan Dan anak itu pun ia namakan Jand Jand tumbuh di sebuah rumah kecil karena ia dilarang oleh ayahnya sendiri masuk ke rumah utama Hal itu membuat Jand tumbuh kekurangan kasih sayang Di sebuah acara keagamaan terlihat Wisnan yang masih belum move on sama istrinya Dara Hal itu pun ngebuat dia bersumpah untuk gak lagi nikah seumur hidup Tapi sumpahnya itu gak berlangsung lama Karena tiba-tiba seorang wanita cantik bernama Wat datang Wat ini sepupu ibunya sendiri Dan karena Wat ngerasa iba dengan kondisi Jand yang gak keurus Ia pun memutuskan untuk ngerawat Jand seperti darah dagingnya sendiri Suatu hari neneknya Jand ada urusan yang ngebuat dia mesti keluar kota Untuk jangka waktu yang lama Hal itu ngebuat Pijit, nama neneknya itu, ngoper kekuasaan ke Wisnan untuk beberapa saat Dan hal itu pun dimanfaatin Wisnan dengan sebaik mungkin Setelah mamanya udah pergi, Wisnan pun mulai ngajak para pelayan disana bergenjot ria Dan muasin dirinya Gak cuman itu aja, karena setelah semua pelayan udah dicobain satu-satu Dia pun ngelajutin perjalanan lendirnya itu dengan ngegodain Wat Meskipun awalnya Wat gak mau Tapi akhirnya dia pun ngijinin Wisnan untuk nyicipin serabi lempitnya yang masih segel Dengan syarat, Wisnan gak boleh ngukum Jand lagi Dan Jand bisa tumbuh layaknya anak-anak yang lain Karena konaknya udah gak ketahan banget Akhirnya Wisnan pun ngiyain syarat itu Dan mereka berdua pun ngelakuin pagelaran budaya Kabar kehamilan Wat pun didengar Pijit dengan kepulangannya Pijit ngerasa kesel banget sama Wisnan sampai berniat membunuhnya Dia pun ngedatengin Wisnan dengan senapan tapi niatnya itu sekejap hilang Setelah nyiduk anaknya yang lagi bergenjotan bersama pelayan Bahkan Wisnan juga pamerin senapan dagingnya ke sang ibu tanpa rasa malu Pijit pun akhirnya kabur disana dan ninggalin Wisnan gitu aja Dan singkat cerita Wisnan pun menjadi penguasa tetap disana Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1925 Jand sudah cukup besar Begitu juga dengan Wat yang udah punya anak cewek bernama Kaew Yang nakal dan sengak kayak bapaknya Kawe ini, aduh susah banget nyebutin namanya Kita sebut aja Kawe oke Kawe ini sering banget ngegaguin Jan dengan ngejek-ngejekin dia Sedangkan bapaknya masih menyimpan dendam ke Jan Yang ngebuat dia gak pernah ngasih kasih sayang seorang bapak Dan kerjaannya cuma marahin Jan doang Beruntungnya Jan punya teman dari anak pelayannya yang bernama Ken Seenggaknya dia gak bener-bener kesepian dalam pergaulannya Disamping itu juga Wat tetap ngerawat Jan seperti anaknya sendiri Berlanjut pada tahun 1932, Jan kini telah tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan Saat itu terjadi konflik politik yang ngebuat Jan berada di tengah-tengah orang yang sedang berunjuk rasa Gak sengaja dia ngeliat seorang cewek cantik bernama Hyacin yang terjatuh Karena pengunjuk rasa yang terlalu berdesakan Disamping itu pula masa kecil Jan membuatnya tumbuh menjadi pria yang tangguh dan jago dalam hal membela diri Kawe pun sering curi-curi pandang karena dia suka sama kakaknya sendiri Disuatu hari Jan sama Hyacin lagi berduaan sambil berjalan pulang dari sekolah Di perjalanan mereka pun mereka bertemu sama Ken Ken pun ngegodain Jan yang kayaknya sedang jatuh cinta Malamnya Ken punya ide untuk ngebuat Jan semakin dewasa dan tangguh di mata para wanita Menurut Ken, Jan membutuhkan pengetahuan seputar apem-embem untuk bisa memuaskan wanita yang dia cintai Dan akhirnya dia pun ngegodain Jan biar bisa ngenskui sama pelayannya yang bernama Saishoy Dan karena insting pria Jan juga cukup kuat Akhirnya Jan pun ngikutin saran dari temen baiknya itu Malam itu Jan pun ngelakuin pergenjutan duniawi untuk pertama kalinya Dan kejadian itu diintip sama temen-temennya Keesokan harinya Jan pun ngapel lagi sama Hyacin Karena mereka yang semakin deket Jan pun akhirnya mulai ngantar Hyacin pulang pas malam harinya Hyacin juga ngenalin Jan ke ayahnya Ternyata Hyacin ini keturunan Melayu yang ayahnya kelihatan beragama muslim Sepulangnya dari sana Jan dicegat sama beberapa orang yang berniat ngerampok dirinya Meskipun Jan cukup hebat dalam berada diri namun melawan banyak orang sekaligus membuatnya kewalahan Namun nasibnya masih beruntung karena Ken yang kebetulan lewat dan membantunya melawan para penjahat Beberapa hari setelahnya Menchen itu digemparkan dengan kabar jika Saesoi telah hamil Jan pun ketakutan jika skandalnya ketahuan Namun Ken menenangkannya dengan bilang jika Saesoi itu tante-tante yang haus akan melayan Jadi yang makai bukan cuma dia doang Setelah itu pula terlihat Wisnan yang baru pulang dari perjalanan bisnisnya Ia membawa oleh-oleh dari Singapura berupa istri baru yang bernama Bon Long Wanita cantik itu merupakan janda beranak satu yang kalau di link biru sama hitam oranye masuk ke kategori MILF Kehadiran Bon Long pun jadi bom waktu untuk Watts Karena sekarang dirinya udah gak diperduliin lagi sama Wisnan Yang asik berduaan sama janda anak satu itu Suatu kali Bon Long datang ke kamarnya Jan Kamarnya saat itu kosong karena Jan lagi mandi Bon Long pun salfok sama lukisan-lukisan Jan yang menurutnya bagus banget Dia pun minta lukisan itu jadi kado untuknya pas Jan udah ada disana Awalnya Jan gak ikhlas mau ngasih gambarannya ke tante Girang itu Tapi akhirnya dia pun ngerelain lukisannya karena takut jadi masalah sama bapaknya Sayangnya buku itu gak berada lama di tangan Bon Long Karena KW keburu nyuri buku itu KW yang diam-diam suka sama si Jan ngeliatin buku itu yang perlahan-lahan Ngebuat apem-ememnya jadi basah Di sisi lain Bon Long yang terpesona dengan gambaran dari Jan Ngungkapin hal itu ke Wisnan Dan nyaranin Wisnan untuk kuliahin Jan di Inggris Biar skill ngegambarnya Jan semakin mantap Wisnan pun setuju dengan hal itu Dengan syarat Jan mesti dapetin nilai yang bagus di sekolahnya Jan yang tahu rencana Wisnan itu pun senang Karena untuk pertama kalinya Pak Wisnan baik sama dia Tapi di sisi lain Dia takut kalau bukunya itu lama-lama di tangan Bon Long Akhirnya dia pun berniat untuk ngambil balik buku itu Saat si Jan ngendap-ngendap ke kamarnya Bon Long Dia gak nemuin apa-apa dan jadi bingung sendiri Bon Long yang baru selesai mandi pun Nyiduk Jan dan mereka berdua malah asik mengobrol Karena kebawah sama suasana adem Gak ada angin gak ada hujan Bon Long tiba-tiba nyosor bibir Jan Dan mereka berdua hampir ngelakuin skidipapap Tapi di tengah permainan Jan inget masa lalunya Dan berlari ketakutan sambil menangis Saat itu juga dia gak sengaja ngeliat KW yang lagi dipuasin sama Ken Jan pun langsung ngegap mereka Dan akhirnya situasi jadi kacau Ken pun dibawa menghadap Wisnan Dan disana Wisnan berniat melaporkan Ken ke polisi Namun tiba-tiba Jan datang sebagai pelawan Dan disana dia ngaku-ngaku jadi pelaku pemerkaosan adiknya sendiri Dan KW yang memang dasarnya suka sama Jan Malah nge-iain pernyataan tersebut Dan akhirnya Wisnan jadi marah besar Wisnan pun langsung ngambil senapan untuk balikin Jan ke sang pencipta Tapi akhirnya dia selamat Karena skill menembaknya Wisnan gak terlalu bagus Dan pelurunya malah nyasar ke salah satu pelayan Karena Wattau Jan berbohong Akhirnya dia pun berniat ngelindungin Jan Dengan nyuruh dia kabur ke tempat pijit Dalam rangka mencari perlindungan Karena Jan sekarang dalam bahaya Saat Wat dan Ken lagi ngebatuin Jan berkemas Ken pun cerita kalau sebenarnya KW lah yang ngegodain dia duluan Padahal Ken udah bilang kalau dia lagi sakit Tapi KW ini maksa untuk mewasin apem-embemnya malam itu juga Karena situasinya dirasa cukup pas Wat pun menceritakan kebenaran tentang ayahnya Jan Ternyata dulu ibunya Jan yang bernama Dara merupakan putri di mansion itu Namun suatu hari ia diculik dan diperkaos oleh seorang cowok bernama Jom Yang merupakan kekasih dari Wat Karena kejadian itu ibunya Jan pun hamil Dan untuk menutupi aib itu Wisnan dipilih untuk menikahi putri mansion itu Namun kini Wisnan menjadi semena-mena dengan kekuasaannya Dan membuat mansion menjadi kacau Akhirnya Jan dan Ken pun berangkat ke stasiun bersama dengan Wat Mereka juga sempat menemui Hyacin untuk berpamitan Sebelum pergi dari kota kelahirannya itu Jan berkata pada Wat keinginannya untuk mengganti nama belakang Dan akhirnya Wat pun menyuruh memakai nama Dara yaitu ibu kandungnya Dan kini nama Jandara pun mulai dikenal Film pun tamat Itu dia alur dari film Jandara The Beginning Dimana ceritanya akan berlanjut pada film Jandara The Finale Namun pada kisah ini terlihat bagaimana sikap dari Wisnan yang semena-mena dengan kekuasaannya Yang kemungkinan akan mendapat batunya pada seri berikutnya Ending yang sangat sopan Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian ingin request film Silahkan komentar di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng Agar kita cepat dapat aksens Salam masa, mantap!